Alhamdulillah Tidak ada salah pahaman yang terjadi karena diduga berlangsung penodaan kitab suci Al-Quran. Pemerintah pun segera melindungi kelompok minoritas dengan menangkap lebih dari 400 orang. Dari peristiwa itu menarik kita simak ulasan soal fakta kehidupan muslim di negara Bangladesh. Kita mulai terlebih dahulu ngebahas soal sejarah masuknya Islam di Bangladesh. Nah sebetulnya Islam sudah bergerak lama di Bangladesh. Islam pertama kali diperkenalkan di negara beribu kota Dhaka ini pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Lalu pada masa halifah Rashidun pada abad ke-8 dan umumnya Islam dibawa oleh ulama dan pedagang Arab dan Persia. Kemudian pada abad ke-13 kesultanan Bengal menjadi sentral penyebaran Islam di wilayah tersebut. Lalu lompat pada abad ke-16 wilayah ini menjadi bagian dari kekaisaran Mughal yang mendorong perkembangan budaya dan agama Islam. Kemudian pada abad ke-18 wilayah Bengal menjadi koloni Inggris setelah pertempuran plishe pada tahun 1757. Selama masa kolonial terdapat pengaruh agama-agama lain dan juga gerakan reformasi Islam. Setelah pemisahan India pada tahun 1947, Bangladesh pun menjadi bagian dari Pakistan sebagai Pakistan Timur. Namun perbedaan bahasa, budaya, dan pemerintahan menyebabkan pertentangan yang akhirnya melahirkan gerakan kemerdekaan dan perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Setelah meraih kemerdekaannya, tepatnya pada 16 Desember 1971, Bangladesh pun mendasarkan konstitusinya pada prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme agama. Meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim, konstitusi juga mengakui hak-hak minoritas agama. Lalu tak dipungkiri, Bangladesh memang memiliki hubungan yang kuat dengan Islam dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, hukum, dan budaya. Seiring waktu, Bangladesh juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan Islam dengan pendirian universitas dan institusi pendidikan Islam yang mendorong studi agama dan ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, sejarah perkembangan Islam di Bangladesh mencerminkan perbaduan antara tradisi-tradisi Islam dan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang telah mempengaruhinya selama berabad-abad. Islam akan terus menjadi bagian penting dari identitas Bangladesh dan terus membentuk berbagai aspek kehidupan masyarakat di sana. Kurang lebih begitu napaktilas agama Islam di Bangladesh ya, guys. Sejarah masuk dan perkembangnya Islam sendiri nih, guys, tentu saja tetap lepas juga dari situs peninggalan peradaban Islam di Bangladesh. Nah, ada tiga masjid di Bangladesh yang menjadi bukti eksistensi penyebaran Islam. Ada Masjid Bintang atau Star Mosque, atau dikenal dengan nama Masjid Tara, yang terletak di Dhaka dan dibangun pada abad ke-18 oleh Mirza Gulampir atau Mirza Ahmed Jan, seorang zamindar yang sangat dihormati dari Dhaka, kota yang kini jadi ibu kota Bangladesh. Masjid Bintang didesain dengan gaya mugal, dengan lima kuba, dan hiasan ratusan bintang berkelap-kelip besar dan kecil. Hmm, benda ya ngeliatnya? Lalu ada Masjid Shalgunbat, yang terletak di Bagerhad, yang sebelumnya dikenal sebagai kota Halifatabad. Nah, masjid bersejarah ini didirikan oleh Jenderal Turki Han Jahan Ali pada abad ke-15. Beratapkan 77 kubah persegi, termasuk 7 caucala atau kubah Bengali, bertingkat 4 di barisan tengah. Nah, masjid bergaya tradisional ini merupakan situs warisan dunia oleh UNESCO karena dibangun pada masa Kesultanan Bengal. Amat bersejarah ya guys! Kemudian ada Masjid Nasional Baitul Mukarram, yang terletak di jantung ibu kota Dhaka. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1960 dan rampung dibangun pada tahun 1968. Memiliki kapasitas 40 ribu jamaah. Masjid bersejarah dan kebanggaan Bangladesh ini juga termasuk 10 besar sebagai masjid dengan daya tampung terbesar di dunia. Terakhir ada biara sufi hasrat Shah Jalal. Masjid ini termasuk salah satu lokasi siara utama di Bangladesh. Dibangun untuk menghormati tokoh sufi Bengau, Shah Jalal, yang hidup pada abad ke-14. Kompleks biara ini terletak di kota Shilhad. Di dalamnya terdapat masjid dan posara sang sufi yang diselubungi kain brokat serta dikelilingi temaram lilit. Benar-benar dibuat sakral ya guys! Bisa dibilang agama Islam adalah agama terbesar di Bangladesh. Bayangin aja ya, penduduk muslim Bangladesh pada tahun 2022 tercatat mencapai 90,04 persen. Atau setara dengan 150.360.405 orang. Dari total penduduk mencapai 171.186.372 jiwa. Selain itu yang tak bisa dibantahkan juga, Bangladesh memiliki penduduk muslim keempat terbesar di dunia setelah Indonesia, India, dan Pakistan. Maka dari itu wajar banget ya jika hampir semua wilayah di Bangladesh menganut ajaran Islam. Nah bicara soal mazhab nih, mayoritas umat muslim di Bangladesh menganut Islam Sunni terutama ajaran Hanafi. Selain itu, ada juga beberapa orang yang menganut aliran Ahmadiyya. Tentu selain Islam Sunni di Bangladesh pun terdapat orang-orang yang menganut Shia yang sebagian dari penganut ini berada di wilayah perkotaan. Hmm, apapun alirannya, tujuannya harus tetap sama ya guys, mengakui kebasaran Allah SWT dengan menundaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebelum ngomongin soal pandangan non-muslim di Bangladesh terhadap agama Islam, terlebih dahulu Mimin ingin memberi tahu kalian nih, bahwa berdasarkan sensus tahun 2022, jumlah warga Bangladesh yang menganut agama Hindu sebesar 13.130.110 orang. Lalu disusul agama Buddha sebanyak 1.7.468 orang. Agama Kristen sebanyak 495.475 orang. Dan kepercayaan yang lain mencapai 198.190 orang. Menurut Louis Institute, hampir setiap tahun sejak tahun 2012, kelompok agama minoritas diserang di suatu tempat di Bangladesh setelah adanya postingan online menyebarkan tuduhan palsu. Polanya, rumor bermula di komunitas lokal bahwa orang-orang dari latar belakang minoritas sudah mencemarkan nama baik agama Islam dan segera saja berita palsu tersebut diatur untuk menyebar secara online juga, sehingga memicu kekerasan terhadap kelompok minoritas. Karena itu di Bangladesh, agama minoritas masih menganggap adanya diskriminasi dan bahkan kekerasan dari oknum penganut agama Islam yang merasa paling benar dalam menegakkan agama. Mencederai persatuan aja ya guys, orang kayak gitu. Nah, bicara realita kehidupan, pemerintah Bangladesh pun terus saja mempromosikan toleransi agama dan keragaman budaya dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan harmoni di antara berbagai kelompok agama di Bangladesh. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menangani ekstremisme agama yang dapat mempengaruhi stabilitas negara. Di samping itu, masih ada oknum yang merasa agamanya paling benar dan dominan, sehingga lalai dalam menerapkan sikap toleransi beragama. Kemudian, Bangladesh yang terus mencari cara untuk memajukan masyarakatnya, masih memiliki tantangan untuk memelihara nilai-nilai dan identitas agama yang berbeda-beda di negara tersebut. Megajah tetap bisa berusaha damai menjalani agama masing-masingnya guys. Bicara soal waktu puasa, jika dibandingkan dengan negara-negara di wilayah utara bumi, negara-negara yang dekat garis katulistiwa atau yang ada di wilayah Asia, cenderung memiliki durasi puasa yang sama. Nah, orang-orang di negara Bangladesh menunaikan puasa sekitar 13-14 jam saja. Waktu yang cukup bisa diatasi untuk ngejalanin perintah Allah SWT ya guys. Nah, setelah mendengar penjelasan mimpin yang cukup berlikali ikut nih, gimana nih menurutmu soal penduduk muslim di Bangladesh? Komen di bawah ya. Thank you, Dad Lovers! Thank you for the rest! Terima kasih.